Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman semua? Lihat kan? Ketemu lagi dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan Hari ini kita akan membahas tentang jenis dan proses kewirausahaan Jenis-jenis kewirausahaan Menurut pendapat Steve, kewirausahaan memiliki beberapa jenis Yang pertama, kewirausahaan bisnis kecil Yang kedua, usaha rintisan yang berkembang Yang ketiga, usaha besar Dan yang terakhir, kewirausahaan sosial Kewirausahaan bisnis kecil Kewirausahaan bisnis kecil adalah Suatu usaha kecil-kecilan atau suatu bentuk usaha Yang tidak tergantung kepada pemilik dan manajemennya Ia tidak menjadi bagian dari bisnis lainnya Sehingga tidak mendominasi pasar di mana ia berada Usaha rintisan yang berkembang Usaha rintisan yang berkembang adalah suatu usaha Yang baru berdiri serta juga di dalam tahap pengembangan Dan juga masih mengkaji pasar Yang tepat untuk dapat memasarkan produk mereka Usaha besar Usaha besar merupakan sebagian besar perusahaannya Tumbuh melalui inovasi yang terus berkembang Dalam menawarkan produk baru Perubahan selera pelanggan Teknologi baru, undang-undang, sesaing baru, dan lain-lain Dapat menciptakan tekanan dan saat itulah Sebuah perusahaan harus berinovasi Untuk membuat produk yang sepenuhnya baru Dan unik untuk dijual ke pelanggan di pasar baru Kewirausahaan sosial Seorang wirausaha sosial merupakan investor yang menciptakan suatu produk Baik barang atau jasa Yang mampu memenuhi kebutuhan sosial Akan tetapi, wirausaha sosial memiliki cita-cita atau tujuan Jika usaha yang dibangun dapat membantu dunia menjadi tempat yang lebih baik Manfaat berwirausaha Yang pertama, kebebasan finansial Sebagai seorang wirausaha Dia dapat menentukan sendiri kebebasan finansialnya Mulai dari target, cara memperoleh Bahkan berapa banyak finansialnya Karena seluruhnya diatur oleh wirausaha itu sendiri Dua, kebebasan waktu Seorang wirausaha Dia dapat mengatur waktunya sendiri Karena dia tidak terikat oleh perusahaan lain Karena dia berwirausaha sendiri Yang ketiga, membuka lapangan kerja Sebagai seorang wirausaha yang maju dan berkembang Pastinya membutuhkan karyawan atau pekerja Nah, hal inilah yang akan membantu mengurangi pengangguran Selanjutnya, kemandirian Dengan menjadi seorang wirausaha Seluruh aktivitas, baik hasil ataupun risiko Berada di tangan seorang wirausaha itu sendiri Sarana mewujudkan ide yang ekstrim Sebagai seorang wirausaha, kita dapat menyampaikan Atau mengimplementasikan ide-ide yang kita miliki Dalam usaha atau bisnis yang sedang kita ajakkan Selanjutnya, solusi anti PHK Dengan berwirausaha Kita tidak takut akan adanya PHK Karena perusahaan menurut kita Jadi tidak mungkin kita kenal perangkat Selanjutnya, kesempatan yang diperluan Pertambahan produk setiap tahun di Indonesia itu kan semakin banyak Nah, ini merupakan peluang kita untuk membesar usaha Yang terpenting, kita harus melakukan inovatif, kreatif, bekerja keras Untuk membuat usaha yang semakin sukses Manfaat berwirausaha yang terakhir yaitu Untuk semua orang dan bisa dipelajari Kegiatan wirausaha itu tidak identik dengan sesuatu Jika ada sebuah kemauan untuk berusaha Maka akan terbuka jalan untuk membuka usaha Atau menjadi seorang wirausahawan Imbalan dalam wirausaha Yang pertama, imbalan berupa laba Kedua, imbalan berupa kebebasan Yang ketiga, imbalan berupa kepuasan dalam menjalani hidup Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan Kurang lebihnya saya mohon maaf Saya akhiri Wabilahi Taufiq wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh